Hari ini pemerintah menggelar uji coba Light Rail Transit atau LRT secara terbatas. Dalam masa uji coba terbatas ini, masyarakat umum belum bisa naik. Rabu siang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Didik Hartantio, ikut uji coba Light Rail Transit atau LRT dari stasiun Harjamukti menuju stasiun Duku Atas. Uji coba akan digelar dua tahap, pertama 12 hingga 26 Juli bagi media, institusi, serta komunitas. Kemudian tahap 2, 27 Juli hingga 15 Agustus 2023 untuk masyarakat umum. Sepanjang masa uji coba ini, tarif LRT Rp 1. Sebanyak 140.000 masyarakat yang dapat menggunakan LRT ini dengan harga Rp 20.000-25.000. Kita mengharapkan paling tidak menekati 140.000 masyarakat yang berpindah ke angkutan LRT ini. Kalau dengar-dengar bocoran, ya antara Rp 20.000-25.000. Pemerintah pastikan LRT akan menjadi opsi moda transportasi yang aman dan utama kelak. Sebagai masyarakat menunggu segera dibukanya moda ini untuk umum, warga juga berharap pemerintah akhirnya bisa mengintegrasikan berbagai transportasi umum ke depannya. Menurut saya danya LRT ini cukup sangat membantu ya, khususnya untuk saya kan sendiri rumahnya di Cibubur ya. Jadi untuk akses saya dari Cibubur misalnya mau ke Duku Atas ataupun ke Kuningan itu lebih dekat. Tadi diusulkan untuk harga tiketnya sendiri di Rp 20.000-25.000 yang diusulkan. Menurut saya harganya mungkin bisa lebih disubsidi lagi ya untuk ke masyarakat. Karena memang kan ini transportasi ini juga andalan bagi masyarakat khususnya untuk memecah kemacetan di Ibu Kota ya. Nantinya akan ada 434 perjalanan LRT Jabodebek perharinya. Dalam masa uji coba ditargetkan 600 penumpang naik. LRT sendiri dapat menampung 1.308 penumpang dengan jarak kedatangan kereta rata-rata 3 hingga 6 menit, kecepatan maksimum 90 km per jam. Davin Putra Adnan Adi melaporkan untuk NET. Ya kita sudah terhubung dengan reporter NET, Natasha Alpa di stasiun LRT Duku Atas. Ya Ica, bagaimana situasi terkini di sana Ica? Ya, Louis dan juga Good People. Penantian lama warga Jabodebek kini tiba dengan hadirnya LRT yang melayani rute Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang dan juga Bekasi. Terhitung pada hari ini di tanggal 12 Juli sampai 26 Juli mendatang, hari ini LRT sedang melewati tahap uji coba yang dimana hanya dapat dihadiri oleh beberapa tamu undangan seperti kementerian, lembaga-lembaga komunitas dan juga media. Nah untuk masyarakat umum sendiri dapat mengikuti tahap uji coba selanjutnya di tanggal 27 Juli hingga 15 Agustus, namun hanya dikhususkan untuk masyarakat yang sudah mendaftarkan diri di website resmi milik LRT. Dan untuk operasional secara umum dibuka per tanggal 18 Agustus 2023. Nah Good People pada tahap ini penumpang dapat membayar seharga 1 rupiah saja sebagai harga promosi awal dan juga pengenalan kepada masyarakat mengenai fasilitas dan juga kenyamanan saat menaiki LRT. Good People tidak menutup kemungkinan juga pada hari ini banyak warga yang sempat salah paham dan mengira LRT sudah beroperasi untuk masyarakat. Dan beberapa masyarakat tadi datang ke stasiun namun diberikan penjelasan oleh pihak pengelola bahwa hari ini LRT hanya dapat diikuti oleh beberapa tamu undangan saja. Nah Good People untuk LRT sendiri pembayarannya melalui kartu uang elektronik yang dimana jika nanti Good People tidak membawa dapat membelinya di loket yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Nah untuk harga sendiri Menteri Perhubungan Budi Karya memberikan bocoran harganya seharga 20.000 hingga 25.000 rupiah. Kembali ke Louis di studio.